Dompet Raffi Ahmad seharga 62 juta rupiah isinya bikin beli Syahputra emosi Raffi Ahmad ternyata memakai dompet Hermes yang seharganya gak kaleng-kaleng guys Raffi Ahmad juga kerap kedapatan memakai barang-barang branded sama seperti sang istri Nagita Slavina Mulai dari outfit, pakaian hingga dompet Ayah Raffi Ahmad sering memakai merek-merek rumah model kenamaan dunia Raffi menunjukkan dompet yang selama ini ia pakai dalam salah satu episode tayangan Oke Boss milik Trust 7 Presenter Buda Rasuda itu ternyata memakai dompet Hermes yang harganya gak kaleng-kaleng Diduga oleh Bilih Syahputra yang menjadi co-host acara tersebut Dompet Raffi Ahmad itu senilai 15 juta rupiah Nama dompet MC2 Kapanik Melet itu dijual dengan harga 3.550 euro atau sekitar 62,1 juta rupiah Saya dicek ke website Hermes Isu dompet mahal Raffi Ahmad itu membuat mantan kekasih amanah-manah pun penasaran Dan langsung membongkannya Adik mendiang Olga Syahputra itu justru mendapati uang 5.000 rupiah Alih-alih menemukan uang pecahan besar Apaan? Dompet harganya 70 juta Isinya masa ayah gini Celetuk Bilih seolah emosi saat mendapati isi dompet Raffi Ahmad Alasan dompetnya hanya berisi uang pecahan kecil saja Yaitu karena Raffi sendiri mengaku tidak biasa membawa uang tunai Dilihat dari kayangan tersebut Ayah satu anak ini menyimpan uang pecahan 5.000 rupiah 10.000 rupiah Dan 2.000 rupiah Setelah dibagikan oleh alur Instagram At Bebas aja Pada Senin Cemplikan Raffi dan pilih ini menjadi viral Di TikTok yang benya Video tersebut ditonton lebih dari 4 juta kali Dan mendapat ratusan komentar dari netizen Malik bingung nih Mau ambil isinya atau dompetnya Jangan letup netizen Dompet yang menyalahi aturan memakai dompet Dompet biasanya nyimpan uang Ini malah ngabisin uang tutur yang lain Isi dompet Gua kalah sama harga dompetnya Raffi Punja netizen lain Sultan ternyata punya juga ya Coklat-coklat di dompet Bukas yang lain Bilih Syahputra sempat menemukan Struk bank di dompet Raffi Ahmad Dijuplikan yang sama Bilih sempat siwak melihat nominal uang Yang tertulis disana Meski detail pasti soal isi Struk tersebut tidak disebutkan Yah itulah Sedikit keasekan Bilih Syahputra Dan juga Raffi Ahmad Karena memang mereka berdua ini bersahabat Karena belumnya lama ini Atau bisa dibilang dulunya Sebelum bersahabat Dengan Bilih Syahputra Raffi Ahmad adalah teman akrab Atau teman karib Dari almarhum Olga Syahputra Sehingga sekarang Bilih Syahputra Menjadi penerus bagi Olga Syahputra Untuk selalu berteman Baik dengan Raffi Ahmad Mereka dari itu mereka berdua Memiliki program Di acara televisi Yang sama tentunya Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Bilih Syahputra Bilih Syahputra Bergoki Raffi Ahmad Ciuman sama cewek di backstage Raffi Ahmad Tak terima Dengan turingan Bilih Syahputra Keduanya sampai Berdebat hebat Bilih Syahputra Menyebut Raffi Ahmad Pernah ciuman Dengan seorang perempuan Di ruang khusus Saat syuting Hal tersebut disampaikan Bilih Syahputra Saat menyerang Raffi Ahmad Dalam permainan Setuju challenge Di program OVJ Setujukan lo Ketika kita ngisi acara Di salah satu televisi Dan Disitu ada ruangan kecil Pas gue masuk Di dalam ruangan tersebut Ada wanita Bilih Syahputra Dan gak cuman itu aja guys Dia cikir-cikir Sambungnya Lagi Lantas tertawa Hanya saja Bilih Syahputra Tidak membebarkan Identitas si perempuan Bilih Syahputra Beralasan takut Bikin heboh Ini sih kalau sampai Tau gokil sih Sorry ya Gak apa-apa Bersiapin sih Syahputra Lagi 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 Tidak mau kalah Vicky Prasidio Menimpali Gue harus Bila Dia Itu Dibuat Buat Itu Di ruangan Salah Tapi Di Backstate Jalutuk Vicky Prasidio Kalau di Big Stick Cuma gitu doang Kalau yang gue liat Well Tambah Bilih Syahputra Dalam permainan ini Apabila Raffi Ahmad Tidak setuju Dengan pernyataan Bilih Syahputra Dia akan menerima hukuman Disinilah dia mengatakan Bahwa omongan mantan Kekasih Davidnya itu Tidak tepat Raffi Ahmad Bahkan bersedia hukum Bukan berarti Saya kalah Dan menyerah Ini demi Menjaga kehormatan Dan yang namanya Kejujuran Ingat sebentar lagi Bulan Ramadan Tidak boleh ada Yang namanya Bohong Atau dusta Atau dosa Sucikan hati kita Jangan sampai kita Bertemu orang Yang memprovokasi Seperti ini Hujan Raffi Ahmad Saya jauh Tidak setuju Saya kalau bilang iya Bilang iya Ini tidak setuju Saya punya lagi Bro emang lu Bro tukang tipu Jalutup Bilih Syahputra Lantas tertawa Jangan lupa Nonton subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Ter Bilir Syahputra Pamer segil menembak Hasil BDK-nya Mengejutkan Bilir Syahputra Termasuk Salah satu artis Yang suka dengan Olahraga menantang Adrenalin Mantan kekasih Amanda Manopo ini Pernah memperlihatkan Kemampuannya Menunggangi Sepeda motor Jenis trail Bersama Teman-temannya Bilih pernah Memamerkan Kemampuannya Menaklukkan Jalanan terjal Berlubang Berlumpur Bahkan Pegunungan Di atas Sepeda motor Tersebut Kini Bilih rupanya Mempunyai Mainan baru Yang tak kalah Ekstrim Lewat video Ah mantap Habis semua Gue Kata Bili Bersuara gembira Video yang diunggah Bili Syahputra ini pun Mendapatkan pujian Dari warganet Terutama Rekan-rekan artis Udah bagus kok Nembaknya Bil Mana hasilnya Tulis akun Adjudika Jago juga Lu John Sekarang Saatnya Belajar Nembak Cewek Ups Tulis akun Ad Thelon Tamrin Official Boleh lu Jago Nembak Tapi Kalo Nembak Jalan Jodhulu Gak ada Jago-jagonya Tulis akun Ad Hamka Dua Tiga Hamzah Sanar John Tulis akun Ad Rifki Al Habsi Terungkap alasan sebenarnya Bili Syahputra dan Amanda Manopo putus Bili Syahputra akhirnya Perlukan tentang alasan sebenarnya putus Dari Amanda Manopo Bili mengaku sudah tidak cocok dengan Amanda Manopo Menurut Bili Amanda ternyata bukan seseorang yang diinginkannya Bili juga meyakini kalo hubungannya dengan Amanda Manopo tidak berjodoh Mendengar jawaban Bili Tentunya ini sebuah pernyataan Bili mengaku sebenarnya belum siap menikah saat menjalin hubungan dengan mantan-mantannya Sebaliknya pasangannya Bili sudah siap untuk menikah Termasuk dengan Amanda Yang ini pun sudah siap menikah Namun tidak dengan Bili Tapi Bili mengungkapkan alasan dia belum siap menikah dengan pasangannya Namun Bili tidak mengutarikan alasan tidak memiliki kekasih-kasihnya untuk dinikahi Cerita cinta Bili Syahputra dan Amanda Manopo yang sudah berakhir masih menyesalkan Ternyata tanya Rumansa di antara kedua si Jolie ini yang pernah membara Dan sering muncul di media sosial tiba-tiba lenyap Begitu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you